Intro Yusua pasal 1 ayat 1 sampai yang ketiga Judul perikopnya adalah perintah Tuhan kepada Yusua dan untuk merebut tanah-kanaan Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati berfirmanlah Tuhan kepada Yusua bin Nun, abdi Musa itu Jadi Yusua ini adalah seorang abdi Atau bahasa sekarangnya adalah pembantu Ya jongos tau, jongos Dia hanya sekedar pembantu Demikian firman Tuhan, hamba ku Musa telah mati Sebab itu bersiaplah sekarang Wow, seorang hamba Seorang pembantu Tetapi dia bisa mendengarkan suara Tuhan Luar biasa Sebab itu bersiaplah sekarang Seberangilah sungai Yordan ini Engkau dan seluruh bangsa ini Dia tidak hanya menyeberang dengan dirinya sendiri ternyata Tuhan berfirman kepadanya Seberangilah sungai Yordan ini bersama sebuah bangsa yang besar Bangsa Israel Ternyata Tuhan memberikan sebuah tanggung jawab yang besar Di seorang pembantu Di seorang pembantu Di seorang hamba Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka Kepada orang Israel Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu Kuberikan kepada kamu Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa Kita mengerti teman-teman semuanya dari ayat ini Kita tahu Janji yang pada awal mulanya diberikan kepada Musa Setelah Musa mati Kemudian janji daripada Tuhan Visi yang berasal daripada Tuhan diberikan kepada Yusua Yusua itu nama yang diberikan oleh Musa Yang sebelumnya adalah Hosea Dan kita tahu bahwa dia adalah seorang pembantu Seorang abdi Bagi seorang Musa Kita tahu perjalanan Musa seperti apa Bagaimana dia melihat sebuah visi daripada Tuhan Hari ini kita mau belajar soal visi Bagaimana kita sebagai murid Kristus Sebagai anak muda mau mengikut Yesus Mungkin bukan sesuatu yang tren Yang viral hari ini Untuk mengikut Yesus Ih mengikut Yesus Ih aneh gitu loh Buat orang mungkin melihat mengikut Yesus Bahkan kadang-kadang kita berpikir aja Di gereja aja Kita datang ke gereja Ih aneh banget sih Tapi kita mau lebih dalam Bukan hanya ke gereja Bukan hanya sekedar CG Tapi ikut Yesus Ikut Yesus bukan hanya ngomong hari Minggu Hari Kamis, Jumat, Sabtu saat Anda CG Tetapi a whole life Seluruh hidup kita Mengikut Yesus Namanya mengikut Yesus Bukan separuh-separuh Bukan setengah-setengah Bukan seperempat Atau sepersepuluh mungkin No Seluruh kehidupan kita Pikiran Mata kita Perbuatan kita Perkataan kita Apapun yang kita lakukan Di studi Di kuliahmu Saat Anda kuliah Saat Anda mungkin sedang Ketemu dosen Via Zoom gitu ya Online Karena mungkin kita sudah capek Ngantuk Kita ada hal-hal yang mungkin Banyak yang harus dikerjain Coba Tak tutup aja videonya Supaya gak kelihatan Aku sedang ngapain Sambil nguap-nguap Sambil leha-leha Santai-santai Ngikut Yesus Itu berarti 100% Ngikut Yesus Itu berarti menjadi teladan Sekalipun hari ini Kita hanya melakukan Bagian yang kecil Sebagai seorang hamba Kita bukan seperti Seperti Musa Yang mendapatkan visi Secara langsung Daripada Tuhan Tetapi kita mengikuti Musa Walaupun hari ini Kita adalah bagian kecil Dari sebuah dunia ini Kita mungkin bagian kecil Dari sebuah CG Atau gereja Tapi teman-teman Ketahuilah Hamba pun dipanggil Untuk menggenapi visi Daripada Tuhan Dan saya ingin Berbicara kepada Setiap kita hari ini Sekalipun kita mungkin Masih melihat diri kita Ini adalah orang-orang Yang penuh dengan Keminderan Aku takut ini Aku takut itu Kita masih banyak hal Yang perlu dibereskan Ada dosa ini Dosa itu Dosa apapun Itu ada di dalam Kehidupan kita Tapi teman-teman Ketahuilah Tuhan Memanggil Seorang hamba Untuk masuk Kedalam tanah perjanjian Tanah yang dijanjikan Allah kepada Musa Demikian Yosua Diberikan Sebuah mandat Bukan hanya Untuk dirinya sendiri Masuk ke tanah perjanjian Tapi dia membawa Sebuah bangsa yang besar Hari ini Saya melihat Anak-anak muda Engkau akan berdiri Di atas Setiap hal-hal Yang besar Yang Tuhan Percayakan Di dalam hidupmu Engkau bukan Bagian kecil Tapi mulai Dari sekarang Hari ini Saya berdoa Anak-anak muda Yang keluar dari Gereja ini Adalah Anak-anak muda Yang radikal Radikal bukan Berarti Kemudian kita Kemudian Tanpa Tanpa Berfikir Kemudian kita Hajar sana Hajar sini Tetapi benar-benar Sungguh-sungguh Mengerti Hikmat Tuhan Turun atas kehidupan kita Tuhan yang kontrol Setiap pemikiran kita Untuk kita melakukan Segala sesuatu Kita punya hikmat Untuk berdiri Di atas kuliah kita Kita punya hikmat Untuk berdiri Sebagai seorang anak Kita punya hikmat Untuk berdiri Sebagai seorang sponsor Atau member CG Sekalipun Saya berdoa Dari setiap member-member Ataupun saat ini Jika kita masih Seorang simpatisan Aku baru Satu Satu minggu Kak Ikut CG Aku baru Dua kali Ikut CG Kita belum Melayani Kita belum Dikasih kepercayaan Untuk melayani Memimpin Pujian Atau icebreaker Bahkan firman Kita belum Dikasih kesempatan Tetapi saya berdiri Di tempat ini Saya rindu Saya berdoa Bagi setiap kita Hei anak muda Aku akan berdiri Di atas Sebuah pasukan Yang besar Untuk membawa Kemuliaan Bagi nama Tuhan Engkau akan berdiri Di atas Bangsa yang besar Hari ini Keputusan kita Memilih Untuk mengikut Yesus Dengan Separuh hati Atau hanya Sebagian Saja Jika saya bisa Mengulang Masa muda saya Saya akan pastikan Di dalam hidup saya Saya ingin mengikut Tuhan 100% Saat saya kuliah Saat saya sekolah Saat saya ketemu Dengan teman-teman Disitulah bagian saya Aku 100% Milik Tuhan Aku 100% Kepunyaan Tuhan Dan aku ingin Memuliakan Kak Pak Ada yang sebut saya Pak Ya sudah Saya sudah layak Disebut Pak Kalau visi Aduh Kayaknya Kalau visi Kita gak ngomong Soal visi Terlalu jauh Buat saya Terlalu besar Buat saya No Habis ini Kalian mau mana Makan Dimana Mau makan dimana Habis ini Makan siang Jam 12 Masih bingung Itu sebuah visi Hal kecil Hal sederhana Yang ada dalam kehidupan kita Yang perlu kita ajar Terus menerus Ada di dalam kehidupan kita Aku gak tau Fisiku sekarang Apa sih fisiku Aku gak tau Apa sih tujuan hidupku Aku gak tau Aku bingung Apa fisiku I don't know Jika anda berdiri saat ini Di atas sebuah gereja lokal Jika anda hari ini Ada di dalam sebuah Connect group Dimana Kita adalah gereja Bisa katakan sama-sama Aku gereja Aku gereja Nah yang namanya gereja itu Bukan hanya gedung Yang namanya gereja itu Masih-masih pribadi kita Aku ini gereja Aku ini tubuh Kristus Gedung ini Jika tanpa setiap kita Itu gak akan ada fungsinya Tetapi gereja Tuhan adalah Masing-masih daripada kita Saya dan saya Saya dan anda Jika gereja ini berdiri di atas sebuah visi Dan kita masih bingung Dengan visi kita Jika kita ada di dalam sebuah CG Dan CG itu adalah bagian dari gereja CG memiliki visi Gereja memiliki visi Dan kita masih bingung dengan visi Teman-teman saya ngomong Jangan bingung dengan visimu Saya ingin ngomong Tegaskan buat kita semuanya Jangan bingung dengan visimu Jika gereja ini punya visi Gereja sel yang apostolik Dan profetik Dan misinya Seribu gereja leluhkan Satu juta murid Jika kita masih belum punya visi hari ini Taruh tanganmu di atas visi itu Sengkram visi itu Visi gereja Taruh di hatimu Taruh di hidupmu Apakah ini sesuatu yang Relevan dengan hidupku? Ya Saya bilang Ini akan pasti akan relevan sekali Saat kita mengerjakan visi Daripada sebuah gereja Saat kita mengerjakan visi Dari sebuah CG Itu akan sangat relevan Dengan kehidupan kita Kenapa? Tuhan Dia mampu mengerjakan segala sesuatunya Melalui hidup kita Dan jika visi ini berasal Daripada Tuhan Dan kita taruh di dalam hati saya Hatiku Kita melihat Visi yang berasal Daripada Joshua Yang diberi Sorry Yang diberasal daripada Musa Yang diberikan kepada Musa Pada awal mulanya Diberikan kepada Joshua Kemudian Setelah Musa mati Dan pada akhirnya tergenapi Visi yang berasal daripada Tuhan Visi yang diberikan kepada sebuah gereja Visi yang diberikan kepada setiap CG Itu pasti akan tergenap Jika kita hidup di dalam visi Tuhan Jika kita menggenapi Jika kita bekerja Sungguh-sungguh kita melakukan segala sesuatunya Buat Tuhan Jika kita sungguh-sungguh Hidup di dalam setiap visi Tuhan Tuhan yang akan menjamin kehidupan kita Yang percaya katakan amin Tuhan yang akan jamin hidupmu Kak terus apakah aku harus setiap hari mengejarkan visi Mengejarkan visi Mengejarkan visi Ya Sekali lagi Tuhan menjamin kehidupanmu 100% Saat kita sungguh-sungguh hidup di dalam setiap visi Tuhan Visi gereja ini Bukan visi gedung ini saja Tetapi visi setiap masing-masing pribadi Dan saya ingin tekankan bagi setiap kita Jika kita sebagai orang-orang yang mungkin hari ini belum tahu Kita ini siapa Aku setelah ini mau bagaimana Terus aku masih punya kelemahan ini kelemahan itu Kita lihat sama-sama Joshua bisa diangkat menjadi seorang pemimpin Dan mengerjakan sebuah visi daripada Tuhan Demikian juga saya yakin dan percaya setiap kita yang ada di tempat ini Anak-anak muda di tempat ini Kita mampu Tuhan akan berikan kemampuan Tuhan akan berikan kapasitas Tuhan akan berikan kuasa di dalam setiap kehidupan kita Untuk mengerjakan setiap visi daripada Tuhan Dan Tuhan yang akan menjamin kehidupan kita Tuhan yang akan jamin kuliah kita Tuhan yang akan jamin keluarga kita Tuhan yang akan jamin masa depan kita Demikian Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita sepenuhnya Kita tahu apa yang berasal daripada Tuhan itu yang baik Bagi setiap masing-masing pribadi Kita tahu Tuhan akan bangkitkan setiap orang-orang yang mengerjakan setiap visi Tuhan Sebab dia adalah pembela visi Tuhan akan mengenapi visi-visi yang ada di dalam kehidupan kita masing-masing Apa sih yang menjadi penghalang dari sebuah visi Adalah saat kita Menginginkan sesuatu di dalam kehidupan kita Dan menginginkan Tuhan bekerja dengan cara kita sendiri Itu yang akan menghalangi setiap visi Tuhan Bekerja secara sempurna Di dalam kehidupan kita Dan saya ingin menyampaikan beberapa hal Yang ini akan menjadi Perjalanan kehidupan kita di atas sebuah visi Apa sih yang akan kita alami di dalam hidup kita saat kita berjalan di dalam visi Di dalam visi Tuhan Saat kita berjalan di dalamnya Ada tuntunan langsung Dari Tuhan Saat kita berjalan di dalam visi Tuhan Disitu ada tuntunan langsung Daripada Tuhan Teman-teman buka Di ayat yang kelima sampai yang ke sembilan Joshua 1 ayat 5 sampai yang ke sembilan Ini sebuah janji yang begitu Meneguhkan kita sama-sama Kita belajar bersama-sama Joshua pasal yang pertama ayat yang kelima sampai sembilan Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu Seperti aku menyertai Musa demikianlah aku akan menyertai engkau Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau Kuatkan dan tegukanlah hatimu Sebab engkau akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan Dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka Untuk diberikan kepada mereka Hanya kuatkan dan tegukanlah hatimu dengan sungguh-sungguh Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum Yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini Tetapi renungkanlah ini siang dan malam Supaya engkau bertindak hati-hati Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil Dan engkau akan beruntung Disitu dikatakan Jika engkau Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini Apa yang kita renungkan? Ya setiap kebenaran firma Tuhan yang menjadi visi di dalam kehidupan kita Dan kemudian kita terus ingatkan di dalam diri kita Dan kita merenungkan itu siang dan malam Kita mengerjakan visi itu dengan sesungguh-sungguh Siang dan malam Dan supaya engkau bertindak hati-hati Supaya kita tidak melancang ke kanan dan ke kiri Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya Sebab dengan demikianlah perjalananmu Tuhan menjanjikan apa? Perjalananmu akan berhasil Dan engkau akan beruntung Demikianlah powerfulnya sebuah visi yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita Tuhan akan memberikan kesuksesan di dalam kehidupan kita saat kita berdiri di dalam sebuah visi daripada Tuhan Di dalam sebuah kebenaran dari firman Tuhan Ada sebuah campur tangan yang begitu ajaib yang diberikan kepada setiap masing-masing pribadi Jika kita berjalan terus-menerus di dalam setiap kebenaran firman Tuhan Apa yang berasal daripada Tuhan Itu yang akan kita capai Firman yang berasal daripada Tuhan Itu yang akan tergenapi di dalam kehidupan kita Sama seperti apa yang Yesus alami bersama-sama dengan bangsa Israel Saya tahu mungkin dia punya ketakutan, kekhawatiran di dalam memimpin bangsa Israel Tetapi di dalam perjalanannya Tuhan berikan peneguhan Maka untuk itu kuatkan dan tegukanlah hatimu Ambillah taurat firman ini menjadi pengingat bagi engkau Supaya hidupnya tidak melanceng ke kanan lo ke kiri Dan kau akan beruntung Dan kau akan berhasil Di dalam perjalanan kehidupan kita untuk kita mencapai sebuah visi Tuhan memberikan penyertaannya secara langsung Kalau kita melihat seorang Joshua Dan dia hanya sebagai seorang hamba Namun di tangan dia Di dalam pengalaman hidupnya Setelah Musa mati Ada sebuah hal yang buat saya ini Menjadi sebuah pengalaman yang berharga yang harus kita kejar Waktu tadi setelah PAW selesai Saya cuma rindu bagi setiap kita untuk kita terus membangun Misbah-misbah kita Misbah pujian kita Bukan untuk mengisi kekosongan di dalam hidup kita Bukan hanya untuk mengisi keseharian kita Supaya kita ini dianggap sebagai orang rohani Dianggap sebagai manusia rohani Tetapi di dalamnya Kita akan mendengar secara langsung Apa yang Tuhan firmankan kepada kita Tuhan akan bukakan setiap kebenaran firmanya Untuk menuntun kita Untuk berjalan di dalam kebenaran visi tersebut Teman-teman semuanya Siapa sih yang Dari kita gak ingin hidup kita berhasil Siapa sih diantara kita yang Kehidupan kita pada akhirnya nanti Setelah kita selesai kuliah Aku pengen bekerja di tempat ini Aku pengen bekerja di tempat tertentu Tapi teman-teman Kepastian hasil dari apa yang kau inginkan Itu tergantung hari ini Apa yang kau kerjakan hari ini Apa yang kau putuskan hari ini Itu mempengaruhi hasil akhir dari kehidupanmu Jika hari ini kita menganggap diri kita biasa-biasa Dan nge-flow saja Seperti air Demikian air itu akan mengalir ke tempat Yang paling rendah Jika kita hanya hidup berdasarkan flowing Hidup kita akan turun Tetapi jika kita berdiri di atas sebuah visi Seberapapun berat visi itu Seberapa tinggi visi itu Seberapa berat perjalanan itu Jika kita tahu Ada sebuah tujuan yang harus kita capai Kita akan berjalan mengarah Kepada visi tersebut Tetapi jika dibandingkan dengan orang yang tidak punya visi Contoh teman-teman Orang yang tidak punya visi Itu seperti orang yang hari ini Aku pengen jalan Aku pengen cari makan Tetapi gak tahu Aku mau makan apa ya hari ini Kemudian kita jalan Cari-cari makan Waduh rame Disini rame Makan disini Waduh disini agak mahal Gak cocok dengan dompet Cari lagi tempat yang lain Waduh disini Mungkin disitu Kurang cocok dengan tempatnya Kurang nyaman Kurang enak Pada akhirnya Teman-teman Jika kita tidak punya tujuan Satu hal yang akan kita dapatkan Capek Hidup kita akan capek Hidup kita akan lelah Dan kita tidak akan mendapatkan hasil apapun Itu hanya ngomong soal makan Dan hari ini Kita punya sesuatu yang berharga Yaitu hidup Jika hidup kita Hanya didasari kepada Nge-flow Flowing saja Pada akhirnya kita akan capek Banyak orang yang hari ini Menyesali kehidupannya Dari apa yang telah dilakukannya Di masa lalu Saya banyak bertemu Dengan orang-orang yang Hari ini Tanya sama saya Ini masalah Keluarga ya Karena saya berhadapan Dengan banyak keluarga Pak, kak Hari ini saya punya hutang Segini banyaknya Saya tidak tahu harus bagaimana Menyelesaikan hutang tersebut Nah dulu Bagaimana itu bisa terjadi Pada saat itu Mungkin kita tidak akan pernah merasakan Apa yang dihadapi hari ini Tetapi jika kita bisa Meminimalisasi kesalahan Di dalam kehidupan hari ini Kita bisa melihat Kedepan nanti Kita seperti apa Jika kita hari ini Bisa meminimalisasi Setiap hal-hal yang tidak Tidak Yang sia-sia Kita bisa memaksimalkan diri kita Untuk sesuatu hal yang Yang baik Saya pastikan Hidup kita Pada akhirnya nanti Kita akan menuai Sebuah hal yang berharga Anda dipercayakan hidup Dan hidupmu adalah Hidup yang berharga Jika hari ini kita Pergunakan hidup kita Dengan sembarangan Kemudian kita tidak punya Fisi kehidupan kita Kita tidak punya tujuan hidup kita Kita hanya akan Meresikokan Masa depan kita Keputusanmu hari ini Tentang kehidupanmu Itu menentukan Masa depanmu Yosua memiliki ketaatan Kepada Musa Pada saat Musa Menginginkan Dia menjadi pengintai Bagi bangsa Israel Dia tunduk Dia taat Dia setia Demikian juga Visi itu Diberikan kepada Yosua Untuk meneruskannya Karena dia menjadi Pribadi yang penuh Dengan roh kudus Untuk itulah Visi itu diberikan Kepada orang-orang Yang dapat dipercaya Hari ini Teman-teman semuanya Ambil visi Jika Anda bingung Dengan visimu Tanya CGL-mu CGL Kak, kau Visi CG ini apa? Aku ingin Ambil bagian Dalam visi ini Aku ingin kerjakan Visi ini Bersama-sama denganmu Aku ingin Hidupku ini Berharga Jangan sampai Hidup kita ini Seperti ranting Keringan Kemudian pada akhirnya Akan dibakar Sia-sia saja Ada diantara kita Yang ingin menyukakan Orang tua Tapi jika hari ini Kita tidak berdangjab Dengan diri kita sendiri Bagaimana kita bisa Menyukakan Orang tua kita Ambil visi Karena disitu Ada penyertaan Tuhan Sama seperti Yosua Ada penyertaan Tuhan Ada kuasa Diberikan kepada Yosua Yang kedua Yang perlu kita tahu Bahwa Kita harus hidup Di dalam Sebuah visi Di dalam Visi Tuhan Ada penggenapan Di Yosua 11 Ayat 16 Sampai 23 Disitu dikatakan Judul perikopnya Adalah kemenangan Kemenangan orang Israel Ada kemenangan Kemenangan yang didapatkan Oleh bangsa Israel Saat dia dipimpin Oleh Yosua Saat mereka dipimpin Oleh Yosua Di Yosua Pasal 12 Ayat 1 Sampai 24 Disitu ada daftar Raja-raja Yang dikalahkan Yosua mengalahkan Raja-raja Yosua mengalahkan Bangsa-bangsa Demikian Urapan Tuhan Begitu besar Bukan hanya Mengalahkan Satu dua Bukan hanya Memenangkan Memenangkan Sebuah bangsa Itu satu Hanya dua Tetapi raja-raja Disitu ditulis Banyak raja Dan seberapapun Tantangan kehidupan kita Kita akan dapat Menghadapinya Seberapa terjahat Perjalanan kehidupan kita Jika kita berdiri Di atas visi Aku mau kesana Seberapapun Berat perjalanan itu Kita akan kerjakan Dengan sungguh-sungguh Sebab kita tahu Yang pertama Penyertaan Tuhan Ada di dalam hidup kita Jangan Andalkan kekuatan kita Sendiri Research Kehidupan kita Itu berasal Daripada Tuhan Jika kita hanya Mengandalkan kekuatan kita Sendiri Kita akan melihat Diri kita hanya Sebagai orang yang Lemah Tetapi jika kita Dia cerita Dia cerita Aku ini bukan orang yang Pinter Aku ini bukan orang yang Pandai Aku ini bukan orang yang Bisa digolongkan Kalangan orang terpelajar Tetapi apa yang dia Dapat dari Tuhan Baca firman Tuhan Dengan sungguh-sungguh Kemudian dia setia Baca firman Apalagi kalau kita Berjalan di dalam Visinya Tuhan Disitu pasti akan Penggenapan Karena yang berjalan Bersama-sama dengan Kita adalah Tuhan Bukan diri kita sendiri Bukan kemampuan manusia Tetapi kemampuan Dimana kita disertai Oleh Allah Dimana kita disertai Oleh Tuhan Saat kita belajar pun Saat kita kuliah pun Jangan andalkan Kekuatan kita sendiri Saya melihat Kalian tahu OGDJ Ada yang tahu OGDJ Yang tahu OGDJ Bisa angkat tangan Kayaknya saja Saya sendiri Ada Ada yang tahu Beberapa hari-hari ini Saya sering lihat Youtube Ada orang-orang yang Memiliki passion Tertentu Sebuah visi Di dalam hidupnya Dia Usahakan sesuatu Untuk orang-orang Yang mengalami Gangguan jiwa Ya Teman-teman Ini sesuatu yang Tidak pernah Dirambah oleh banyak orang Tetapi saya melihat Ternyata di dunia ini Ada orang-orang Yang begitu Berpeduli dengan mereka Saya percaya Dan Ini anak-anak muda Bukan orang-orang yang tua Orang-orang yang tidak punya kerjaan Orang-orang yang tidak punya Masa depan Tetapi dia punya kerinduan Tetapi dia punya kerinduan Bahwa di luar sana Banyak orang-orang membutuhkan kasih Membutuhkan perhatian kita Teman-teman semuanya Dan mereka punya visi Kalau mereka punya visi Dan kita hari ini Sebagai anak-anak Tuhan Kita tidak punya visi Kita bakal tahu Kemana kita akan pergi Hanya sebagai sebuah ranting Kering Dan pada akhirnya akan dibakar Atau Dibuang sia-sia Kesempatan buat kita hari ini Ambil visi daripada Tuhan Poin yang ketiga Dalam visi Tuhan Itu ada orang-orang yang mendukung Di dalam visi Tuhan Itu ada orang-orang yang mendukung Ayat yang ke-16 Sampai yang ke-18 Lalu mereka menjawab Yosua katanya Segala yang kau perintahkan kepada kami Akan kami lakukan Dan kemanapun kami Akan kau suruh Kami akan pergi Sama seperti kami mendengarkan Perintah Musa Demikianlah kami akan mendengarkan Perintahmu Hanya Tuhan Alamu Kiranya menyertai Engkau seperti Yang menyertai Musa Setiap orang yang menentang Perintahmu Dan tidak mendengarkan Perkataanmu Apapun yang kau perintahkan Kepadanya Dia akan dihukum mati Hanya kuatkan Dan teguhkanlah hatimu Visi Tuhan Itu tidak hanya Dikerjakan oleh satu orang Tetapi visi Tuhan Itu untuk Dikerjakan bersama-sama Jika kita mengadopsi visi Dari sebuah gereja Jika kita mengadopsi visi Dari sebuah connect group Teman-teman semuanya Anda punya Teman Anda punya Sahabat Anda punya Pemimpin Untuk mengerjakan Visi tersebut Bersama-sama Kita tidak Dipanggil Untuk menggenapi Untuk berjalan Di atas visi tersebut Sendirian Sekalipun kita Mungkin punya tantangan Untuk kita Berjalan di dalamnya Ada teman-teman Yang menguatkan kita Saat kita berusaha Sedemikian rupa Untuk mengerjakan Visi daripada Tuhan Ada orang-orang juga Yang sama Mengerjakan visi Yang sama Bersama-sama dengan kita Jika kita memiliki Kesusahan Untuk mengerjakan Visi tersebut Ada orang-orang Yang memberikan Kekuatan bagi kita Jika hari ini Kita ada di dalam Sebuah connect group Atau CG Dan kita mengerjakan Visi Tuhan Bersama-sama Teman-teman Keluarga di dalam CG ini Akan menjadi orang Yang mensupport Yang pertama Bagi kehidupan kita Untuk kita Menggenapi visi Daripada Tuhan Jika kita hari ini Ada di dalam Gereja ini Dan kita bekerja Kita mengerjakan Visi kita Kita mengerjakan Visi gereja ini Teman-teman Ada teman-teman Yang lain Yang siap mendukung Engkau Siap mendukung Kita bersama-sama Visi Tuhan Dengan rencana Tuhan Itu berjalan Bersama-sama Segaris lurus Apa yang Tuhan Rencanakan di dalam Kehidupanmu Saat engkau Mengerjakan Visi itu Dengan sungguh-sungguh Pada akhirnya Di satu titik Kita akan mencapai Sebuah penggenapan Daripada rencana Tuhan Daripada janji Tuhan Jangan jauhkan dirimu Dari komunitas Hari ini Dimana kalian ada hari ini Dimana anda ada hari ini Dimana CG Dimana anda ditempatkan hari ini Kak Aku mau ambil bagian Dari visi Tuhan Yang diberikan di CG Dimana kita ditempatkan Di gereja ini Aku tahu Firman Tuhan disampaikan Kepada saya Visi gereja ini Akan menjadi visi bagiku Karena aku tahu Hidupku adalah hidup Yang pada akhirnya Harus membawa buah Hidupku adalah hidup Yang seharusnya Tidak aku sia-siakan Hidupku hari ini Adalah keputusanku Untuk mengikut Tuhan Dengan visi yang Tuhan berikan Dalam kehidupan Teman-teman Ingat lagi Bahwa saat kita berjalan Di dalam sebuah visi Disitu ada penyertaan Tuhan Dan saat kita berjalan Di dalam visi Disitu ada penggenapan Dan saat kita berjalan Di dalam visi Tuhan Disitu ada orang-orang Yang akan mensupport Mendukung kita Saat kita menggenapi Visi Tuhan Saat kita berjalan Bekerja di dalam Visi daripada Tuhan Kita sudah mendukung Orang-orang Yang lain Yang juga mengerjakan Visi yang sama Dan hari ini Teman-teman semua Ambil keputusan Untuk kita Untuk kita Jangan bingung Dengan visi hidup kita Sekali lagi Anda punya tujuan Demikian Tuhan Memberikan tujuan Di dalam hidupmu Sama-sama kita Bangkit berdiri Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton